Kepolisian mendatangi rumah tersangka berbagai aksi teror dan kerusuhan Zulkarnain. Tim Mabes Polri dan Polda Lampung mendatangi rumah tersangka teroris Zulkarnain di kawasan Taman Fajar, Lampung Timur. Selama menjadi DPO, Zulkarnain bersembunyi selama 18 tahun dengan berpindah tempat. Menurut keterangan warga sekitar, Zulkarnain dikenal sebagai sosok yang tertutup dan selalu menggunakan masker untuk menutupi identitasnya. Di Taman Fajar, Zulkarnain menggunakan nama Abdurrahman asal Ogan Komering Ilir. Di rumah inilah tempat persembunyian yang bersangkutan selama 18 tahun berpindah-pindah. Di desa ini pun, di desa Taman Fajar, kecamatan Purbolingo, Kabupaten Lampung Timur, dia sudah tinggal di dua tempat. Di rumah ini hampir setahun tinggal. Masih dalam satu lingkungan, satu RT, tinggal di tempat lain. Yang bersangkutan dikenal masyarakat sekitar tertutup. Dengan ciri-ciri yang bersangkutan sebelum masa pandemi sudah menggunakan masker. Zulkarnain ketika diundang acara-acara makan di lingkungan sekitar, tidak pernah membuka masker. Ketika diundang makan, tidak pernah diajak makan untuk menghindari identitas wajahnya. Polisi masih terus mendalami keterlibatan dan jaringan organisasi teroris Jamaah Islamiyah. Tim Liputan AI News melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.